Intro Surga berada di bawah telapak kaki ibu Sepertinya pepatah bijak ini benar-benar merasuki batin Julia Perez Hingga meretak sebuah aksi yang mengejutkan Pasalnya di tengah guncangan rumor terpuruk bangkrut Karena biaya pengobatan sakit kanker Yang dideritanya menyerot bajet luar biasa Tapi Juppe justru mematakan rumor tersebut Dengan membeli sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit Cibubur, Jakarta Timur Sebagai hadiah kejutan untuk seribulan si sang ibu Bahkan di hadapan tim hotshot Juppe yang dengan bangga memperlihatkan rumah berlantai dua hadiah untuk ibunya itu Mengutas bahwa alasan bahwa langkahnya menjual mobil dan semakin jarang tampil glamor Dengan busana dan perhiasan serba mahal bukanlah karena sedang bangkrut Tapi justru demi mencecil rumah yang konon bernilai lebih dari 1 miliar rupiah berikut ini Surprise ini udah hampir 4 tahun 4 tahun saya nabung duit Gak beli tas mewah Biasa kan artis kan demen banget tuh beli tas merah Mewah seperti dibilang keren Saya hampir 4 tahun gak gembel aja Saya jual mobil saya yang lainnya Semuanya Saya mau ngebahagiain mama saya Udah waktunya saya ngebahagiain mama saya Nah ini saya beli mama saya rumah kecil Supaya mama saya bisa dekat mama saya Oke aku bisa yuk aku aja Ini rumah kecil Ini rumah kecil Ya aku nyicil demi kecil Kenapa kalian bertanya Saya gak pernah jajan Bili tas mahal Bili baju mahal Baju saya terlihat baju-baju biasa Baju-baju Apa namanya Kayak baju ya Murahan gitu ya Karena saya lagi nabung buat Ini Saya lagi hadiahin mama saya Rumah buat mama saya Dan seolah ingin membuktikan Bahwa dirinya benar-benar Tidak mengalami kebangkrutan secara ekonomi Karena kembali terserang sakit kanker Juppe pun mengajak tim hotshot Untuk melakukan tur kecil Kedalam rumah hadiah Untuk sang ibu tersebut Kenapa saya pilih tempatnya disini Karena deket sama saya kan Di Cibuk Di Raffles Nah Saya gak mau jauh-jauh mama saya dari saya Kalau jauh-jauh kita pusing Saya masih gak bisa hidup tanpa mama Jadi gitu Walaupun kita udah pisah Harus deket mama Karena apa-apa biasanya aku larinya ke mama Ini dia Rumahnya kecil Tipe berapa Gue gak tau tipenya ini Ada Tiga kamar Kecil Kecil aja Di atas ada lagi Dua kamar di atas Nah disini Dapura kecil Dapura kecil Minimalis ini rumahnya semua Dan ini kamar pembantu Pembantunya harusnya Harus bogel Kenapa saya bilang pembantunya harus bogel Kan kecil banget Ini ternyata ruangan buat Pembantunya Siang hari berganti senja Aksi Juppe yang diam-diam Telah menelpon sang ibu Untuk datang ke lokasi pun Berujung kejutan manis Pasalnya Sri Wulansi Yang tak tahu bakal mendapatkan Hadiah rumah mewah Datang dengan motor dan sontak Dibuat terkejut oleh hadiah luar biasa Dari Juppe Menanggapi aja Udah dia aja Tadi udah bilang sih Udah mau ke izin Tahu juga ngapain Lama naik-naik motor tadi Ya jauh-jauh naik motor Udah mah cepetan kesini Kadangnya gitu kan Udah ke tangan ini Yang dulu pernah Yuli syuting Ya udah mama naik motor Udah kayaknya gimana ya Kayak ngimpi Tapi dibilang ngimpi Tapi kenyataan ya Seneng banget Seneng aja gitu Dia tuh sering bener tuh Ngasih ngasih kejutan mama Kalau udah di hari ulang tahun Ya tiba-tiba Wah ada ini Tapi alhamdulillah Ya Niat Juppe membahagiakan Sri Wulansi Dengan membelikan Sang ibu rumah baru Meski dengan serangkaian pengorbanan Hingga mendulang rumor bangkrut Bukanlah tanpa alasan Pasalnya sejak terserang sakit Kanker cervix Di tahun 2015 lalu Hanya Sri Wulansi Lah yang begitu setia Mendampingi dan mensupport Juppe Secara ekonomi Bahkan ketika Gaston Yang selalu dibangga-banggakan Juppe Sebagai cinta sejati Justru berpaling tak peduli Jika Juppe harus menjual rumah dan mobil Untuk mencicil biaya pengobatan Sakit kankernya Di rumah sakit Singapura Sri Wulansi Dan ayah tiri Juppe Lah yang konon Mensupport hidup Juppe yang terpuruk Maka kini ketika kembali sukses Sehingga bisa memberikan hadiah Berupa rumah mewah Kepada sang ibunda Alih-alih menepuk dada bangga Juppe justru merayakan Hadiah kejutannya tersebut Dengan sahaja Yaitu sholat berjamaat Dengan Sri Wulansi Di masjid tiket rumah baru Yang dipersembahkan Juppe Untuk sang ibu Pantesan dia beli jalanin rumah disini Biar deket-deketan Dia bilang dari belakang Di raflet bisa ada potong jalan Mama tuh belum tau Dia tau Deket Pantesan dia cariin yang deket Sama ya sebagai orang tua Manapun juga selalu Mendoakan anaknya Semoga sehat selalu Semoga diberi rezeki Yang banyak bertambah Rezeki Yang mama ingin Hanya dikasih jodoh Yang terbaik untuk dia Yang seiman Yang saing sama dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!